40 hari Nabi Yunus di dalam perdikan 40 hari dia berdoa ya kan kita beruntahnya emang anak siapa yang mau cepat nah itu bukan kan itu nah itu jadi diadab di rumah Tuzidil ya yang apa anak yang apa yang paling yang paling bandel kumpul semua di rumah kalau di Tahlil itu kan rumah ada keretangga Tahlil kencang-kencang nah itu tangga pada keberisikan kebanyakan itu banyaknya anak-anak yang dihubungi yang merah maaf kalau telinga ayo Tahlil yaudah sudah telinga ini belum kecembangan ini orang yang banyak kalau itu nge-nge-nge-nge-nge baik-baik takut jangan takut baik-baik takut-baik nah itu nah itu akhirnya mereka nanya berapa banyak yang harus saya baca ya 73 baca 73 ya rupanya pada orang yang cinta pada orang yang diperasa enak di hatinya tenang hatinya ya enggak minta apa masih kurang ditambahin lagi nah tambahin lagi yang kurang ya enggak itu akhirnya ditambahin ditambahin terus kira-kira beberapa bulan ya mereka nangis lagi masih kurang gak tanya itu masih kurang akhirnya tidak apa terakhir apa nyanyi apa kasih 315 ternyata di 315 ini dikitab ini dikatakan bahwasannya jumlah nabi dan dosul ada 315 nah itu ada juga tentang apa secara badar itu ada 315 jadi barang siapa yang baca di 15 maka dia akan sama dengan jualnya apa namanya siapa-siapa di di perang perang badar dan juga pahlanya sama dengan pahla 315 nabi kan jumlahnya dari 127 nabi di sari menjadi 313 di sari lagi menjadi 25 di sari lagi menjadi 5 di sari lagi menjadi 1 itu nabi Muhammad serba wabung 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 nah disini dikatakan kola kurhullah ta'jilu di sari surah wabung kemudian nabi al-lubab dari jamaah dari barstabat nabi ikon diwinkan nabi kebetulan ikhlas di ekstrasin al-ramah Allah siapa yang baca al-ikhlas ya dengan ikhlas maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api merangkamp ya jadi kayaknya remeh itu ikhlas ya remeh tapi jasadnya bukan main ini ini kalau bagi orang yang belum merasain ah apa iya ya makanya kita ajak nih ini bukan apa bukan apa bukan ayo kita jalanin sama-sama kita angkat apalagi dunia ini lagi lagi digunjangkan nabi ya kita kembangkan kepada ta'fir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah terus ada berapa nama-nama al-ikhlas nah disini dikiraan apa dikiraan juga siapa orang yang menemankorakul wallahu ahad khumsina marrah wa perallahu lahu junumba khumsina sanatan siapa yang baca setelah kelas lima puluh kali maka Allah akan angkunkan dosa-dosanya selama khumsina sanatan selama lima puluh tahun kira-kira begitu berdosa belum-belah ya ya berarti lebihnya buat orang-orang yang apa kakek dan kita melimpahkan itu ketika kita umur begini sekarang apa bulan-bulan puluh berarti nanti apa jam nanti nanti apa di apa di bahkan untuk keluarga kita yang telah menjalungnya kakek dan kita nah itu untungnya kita duduk bersama-sama membaca al-ikhlas ada nama al-ikhlas ini itu surat mu'kiro diantara nama al-ikhlas mu'kiro surat menghadirkan malaikat namanya surat mu'kiro jadi antaranya jadi namanya ada 20 yang yang tenar al-ikhlas ada al-mukos khosah ada surat memparidah ada surat tawfid ada surat ahad ada surat yang namanya menciat jadi surat menciat yaitu kulb wabah kenapa di kan menciat kata nanti tunji ko ilaha min syadah di dunia wajib akhirat tunji surat kan ada doa Allah mati dikobana wali koba abanya ya Allah bebaskan ya leher kami ya Allah mati dikobana bebasin leher kami berarti leher diri diri kami jadi kalau kita ingin bebas dari abid raka itu badannya seribu seribu antakohnya yang antakohnya seribu kali ini bisa dibilaskan kalau kita pengen bebas diri kita bisa baca seribu kali yaudah ini dijawabin Allah subhanahu wata'am